Pesepak bola Bambang Pamukkas dipastikan akan segera dipanggil oleh Polda Metro Jaya atas kasus dugaan penelantaran anak. Sebelumnya diketahui, ia telah dilaporkan oleh mantan istrinya Amalia Fujiawati. Pemeriksaan terhadap Bambang Pamukkas atau BP rencananya akan dilakukan pada awal Januari 2022. Amalia mengaku telah menikah siri dengan Bambang Pamukkas pada Mei 2018 silam. Dalam pernikahan tersebut, Amalia menuding Bambang Pamukkas culas karena tidak ingin memakai identitas asli. Dari pernikahan tersebut, Amalia diketahui mempunyai dua orang anak. Renansya Ayu Anjarni yang lahir pada tahun 2019 dan satu orang anak lagi yang tak lama dilahirkan setelah berpisah dari BP. Keduanya disebut bercerai secara lisan pada tahun 2020 tanpa diketahui apa alasannya. Pada 18 Maret 2021, Amalia Fujiawati menggugat Bambang Pamukkas ke pengadilan agama Jakarta Selatan terkait asal-usul anak dan juga nafkah anak. Setelah sempat beberapa kali penundaan sidang dengan agenda mediasi, gugatan tersebut resmi ditolak pada September 2021 karena tidak ada hasil tes DNA yang diajukan sebagai barang bukti. Selain itu, gugatan juga ditolak karena pernikahan Amalia Fujiawati dengan Bambang Pamukkas tidak terbukti. Untuk membuktikan anaknya Anjarni merupakan anak kandung BP, Amalia melakukan tes DNA dengan sampel darah anak Bambang Pamukkas bernama Jen Abel. September 2020, Amalia mengungkap hasil tes DNA anaknya Anjarni 92,3% identik dengan Bambang Pamukkas. Bukti itu yang kemudian digunakan Amalia ke pengadilan agama Jakarta Selatan. Pada 2 Desember 2021, Amalia resmi melaporkan BP ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penelantaran anak. Laporan polisi ini merupakan langkah terakhir bagi Amalia Fujiawati demi masa depan anaknya kelak terutama dalam bidang administrasi. Bambang Pamukkas disangkakan dengan pasal 76B Jungto 77B dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!